Intro Selama berabad-abad jauh di pedalaman hutan Kalimantan dimana sungai-sungai besar mengalir dengan tenang dan diselimuti rimbun pepohonan berdiri sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera kerajaan itu bernama Nansarunai namun kerajaan ini mendadak hilang dari peta sejarah akibat sebuah invasi militer yang terjadi pada tahun 1389 kerajaan Nansarunai telah dibumi hanguskan hingga menjadi puing-puing sejarah yang hilang dan terlupakan konon kehancuran inilah yang menjadi cikal bakal tersebarnya suku Dayak di seantero Kalimantan nah bagaimanakah kisah kerajaan Nansarunai ini sesungguhnya simak ulasan kisah selengkapnya di video ini tapi sebelum kita mulai buat kamu yang baru berkunjung ke channel ini silakan tekan tombol subscribe and like sebagai bentuk dukunganmu agar channel ini terus tumbuh dan berkembang jangan lupa aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan konten-konten terbaru yang kami sajikan kerajaan Nansarunai adalah sebuah monarki yang berhasil menyatukan suku Dayak di bawah satu pemerintahan kerajaan ini didirikan pada tahun 1309 Masehi dengan seorang raja yang bernama Japutra Layar raja Japutra Layar ini menciptakan pusat pemerintahan bagi suku Dayak yang tersebar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah namun riwayat kerajaan ini harus berakhir oleh sebuah ekspedisi militer yang dilancarkan kerajaan Majapahit yang saat itu telah menjadi kekuatan imperium besar di Nusantara kerajaan Nansarunai tidak berumur panjang dari terbentuknya hingga kehancurannya usia kerajaan ini hanya mampu bertahan selama 80 tahun saja pada tahun 1389 sebuah ekspedisi militer dari Tanah Jawa tepatnya dari kerajaan Majapahit telah membawa bala bencana dan kehancuran pasukan Majapahit membumi hanguskan kerajaan Nansarunai hingga menjadi puing-puing sejarah yang hilang dan terlupakan pada awalnya proses penaklukan kerajaan Nansarunai tidak berjalan mulus tercatat tiga kali Majapahit mengirimkan ekspedisi militernya untuk menaklukkan Nansarunai ekspedisi pertama dilancarkan pada masa pemerintahan Raja Jaya Negara sekitar tahun 1309 hingga tahun 1328 Masehi dengan mengerahkan 40 ribu pasukan namun perlawanan gigih dari prajurit Nansarunai dan warga Dayap membuat ekspedisi ini berujung kegagalan kegagalan invasi yang pertama tidak membuat Majapahit menyerah di bawah kepemimpinan Sri Tribuana Tunggadewi dan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya serangan kedua pun diluncurkan peristiwa ini terjadi pada tahun 1339 hingga tahun 1341 Masehi meski serangan kedua ini terbilang lebih siap dan lebih matang namun pasukan Majapahit kembali mengalami kekalahan masyarakat Dayak dan pasukan kerajaan Nansarunai yang memberikan perlawanan yang cukup sengit sehingga usaha penaklukan kedua dari Majapahit ini pun lagi-lagi menemui kegagalan kegagalan kedua yang diterima pasukan Majapahit tidak membuatnya jerah niat untuk menundukan seluruh kerajaan di Nusantara masih terus membara ekspedisi ketiga terjadi di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk upaya penaklukan kerajaan Nansarunai kali ini dipimpin oleh Panglima Perang yang berpengalaman ia bernama Mpujat Mika pasukan Majapahit kali ini lebih terorganisir dan didukung oleh pengetahuan lokal dari beberapa mantan prajurit yang sebelumnya memilih menetap di Kalimantan saat upaya penaklukan pertama dan kedua prajurit-prajurit ini tidak kembali ke Jawa namun mereka menetap di Tanah Borneo menikah dengan warga lokal dan menjadi bagian dari komunitas kerajaan Nansarunai pada upaya ketiga dibekali dengan kecerdikan dan strategi perang yang sangat matang Majapahit akhirnya berhasil meruntuhkan benteng kerajaan Nansarunai dari pelbagai informasi yang telah sekian lama dihimpun didapati kelemahan dari pasukan kerajaan Nansarunai ketika pasukan Majapahit berpura-pura mundur mereka meninggalkan koin emas yang berserakan di sekitar benteng Nansarunai sebenarnya pasukan Nansarunai sudah menaruh curiga bahwa kepingan emas itu adalah sebuah jebakan namun ketika mereka yakin bahwa musuh telah pergi mereka berhamburan keluar dari benteng untuk mengambil emas-emas tersebut pada saat itulah pasukan Majapahit kembali dengan tiba-tiba serangan mendadak itu berhasil menghancurkan pertahanan kerajaan Nansarunai dan meruntuhkan kerajaan itu selama-lamanya kekalahan menyakitkan yang diderita kerajaan Nansarunai ini telah diabadikan dalam syair Nansarunai usak Jawa syair ini adalah sebuah sastra lisan berbahasa Dayak yang menceritakan bagaimana kerajaan Nansarunai dirusak oleh Jawa atau oleh kerajaan Majapahit bait-bait syair tersebut telah dijadikan bukti sejarah oleh para peneliti bahwa peristiwa penyerangan Majapahit yang menghancurkan kerajaan Nansarunai adalah sebuah peristiwa yang betul-betul nyata bukan dongeng ataupun legenda Menurut penelitian Apriensah seorang sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat penyerangan ini bukan hanya untuk ekspansi wilayah tetapi juga untuk menguasai sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Kalimantan Majapahit dengan bantuan pengawal dan panglima setianya seperti Arya Megatsari dan Tumenggung Tata Jiwa memimpin penyerangan ini dengan tujuan untuk menaklukkan dan menjadikan Nansarunai sebagai bagian dari kerajaan Majapahit Keruntuhan Nansarunai menandai berakhirnya sebuah era bagi suku Dayak para prajurit yang tersisa menyebar ke berbagai daerah membentuk komunitas-komunitas baru di pedalaman Sungai Barito seperti di Buntok, Puruk Cahu dan Tamiang Layang di Kalimantan Tengah Konon, peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya suku-suku Dayak yang berada di pedalaman Kalimantan saat ini Nah demikianlah sekilas kisah tentang kerajaan Nansarunai sebuah kerajaan yang berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit pada tahun 1389 Masahi Dari kisah ini kita belajar bahwa dibalik setiap kekalahan dan kehancuran selalu ada cerita tentang ketahanan, keberanian, dan semangat yang tak pernah padam selamat menikmati